Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 kayak gini, biar dia gak ngayun banget untuk insert melamintonya nah ini baru nanti kalau udah dipasang kayak gini, tinggal dimasukin atau dipasang ke bagian kabinetnya ini nah ini semua untuk proses kita sedang untuk packing-packing sih, jadi habis packing ini, bawa lanjut buat dipasang di lokasi atau install, tinggal yang gede aja nih nah oke, jadi kita udah di lokasi buat pasang kitchen setnya, ini tadi udah kita loading juga, nah ini yang udah di packing-packing ini nanti atasnya setelah top table dan back place itu kita pasang nah untuk yang bagian bawah itu udah semua di set, jadi ini tinggal masuk top table-nya nanti disini ada kompor, kompor standing standing stoop, nah disini udah setting buat pembuangan sink sama kerannya nah ini tinggal pasang top table sama back place-nya aja baru kita pasang buat atasnya oke, jadi ini udah pasang top table sama back place-nya dia sama, ini jadi marmer gini dia modernnya, nah ini dia dia telah pasang gitu nah ini untuk back place-nya juga sama, jadi dia udah pasang cuma di bagian kompor nanti ini standing terus, nah ini kita tinggal pasang buat kabinet atasnya ini udah disediain buat LED sama buat stop kontak di cooker hood-nya oke, ini lanjut aja kita pasang untuk kabinet atasnya oke, jadi kitchen setnya udah jadi kita pasang untuk bagian yang atas ini part terakhir, jadi kurang lebih proses untuk pembuatan kitchen set itu kayak gitu vlog-nya jadi kita buat mulai dari sebenarnya ada pengukuran terus desain terus pabrikasi buat bawahnya pasang top table next place baru bagian yang atasnya nah, ini kita review sedikit untuk yang bagian paling sini ini ada pemari penyimpanan atau space tower juga biasa sebutnya nah, disini dia pakai untuk pintunya itu pakai yang 165 derajat jadi dia bukaannya langsung full kayak gini 165 untuk drawer-nya jadi gak perlu pakai body-body lagi body-body tambahkan dan dia gak memperkintunya kalau dibuka nah, untuk rail-nya ini rail recommended kita pakai yang tandem atau under mount slide dari ini terus untuk bagiannya sini itu sama untuk bagian yang sini itu laci-laci aja ada inner broker untuk penyimpanan bagi sendok-sendoknya terus laci-laci biasa penyimpanan sama bagian tower-nya nah, untuk yang sini ini bagian sink-nya jadi bagian sink-nya ini ada dead space gitu itu kita buat jadi ambalan aja oke nah, untuk bagian yang atas itu standart aja sebenarnya untuk kabinet yang atas ini 60 terus yang sini dipisah sama cooker hood dan kompornya jadi yang sini letter L aja dia tingginya 80 nah, disini kalau untuk LED itu yang perlu diperhatikan buat untuk electrical-nya dulu ya jadi dia harus sudah ada ini ya biar gak repot-repot buat saffler di bagian kabinet selain estetikanya kurang jadi agak aneh juga kalau buat saffler di bagian kabinet jadi lebih rapi aja kelihatannya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini vlog untuk pembuatan kitchen set nah, untuk top table-nya ini dia ini marmer ya atau granit jadi motifnya sama-sama text place-nya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini semoga video kali ini bermanfaat sekali lagi tetap kreatif semangat berkaryada sampai jumpa selamat menikmati